Pendidikan karakter merupakan salah satu pendidikan yang harus diperlukan oleh para siswa, khususnya para pelajar di kota Jambi. Pendidikan karakter ini bisa didapatkan melalui kegiatan ekstra kulikuler di sekolah-sekolah. Namun selama pemerlakuan PTM terbatas ini, kegiatan ekstra kulikuler terpaksa ditiadakan untuk sementara waktu. Hal ini tentunya guna mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Maria Magdalena, menilai kegiatan ekstra kulikuler tersebut sebenarnya dapat dilakukan. Dengan catatan, pihak sekolah harus dapat mengatur teknis pelaksanaan kegiatan dan juga menjaga protokol kesehatan yang ketat. Saya rasa itu teknis. Artinya sekolah masih bisa mengadakan secara teknisnya seperti apa? Dengan mengatur pembagian jumlah anaknya. Dan itu sebalik lagi ke masalah teknis. Itu bisa dilakukan tapi masalah teknis dan sesuai dengan prokes. Dengan menerapkan ini, mengajarkan mereka dari sekarang, pendisiplinan prokes itu kan mereka sudah mulai terbiasa. Artinya nanti kalau pun 100% mereka sudah terbiasa. Dengan tidak bermasker malu, dengan terlalu berkumpul rame-rame, dengan mencuci tangan itu paling penting. Mereka jadi mulai bersih, ini mengajarkan kita juga kan lama. Mulai dari yang itu gitu. Jadi secara teknis silakan dunia pendidikan, guru, itu menyampaikan atau membagi mereka untuk. Maria juga menekankan para orang tua maupun tenaga pengajar untuk selalu memperhatikan soal protokol kesehatan. Agar hal tersebut dapat menjadi kebiasaan yang baik untuk para pelajar dalam menjalankan aktivitas belajar maupun kegiatan ekstra kulikuler.